musik 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 nanti pokoknya kalau ada yang kamu sekiranya enggak enak, kasih jeda aja terus ngomong kak yang ini kita pindah ya nanti pas edit aku cut out udah? oke hai kita ketemu lagi dalam Sofina Vitox You Are Love dan hari ini saya punya tamu spesial Artika Saridevi Kusma Yadi bener ya? bener 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 lengkap sekali namanya apakah aku bingung udah manggilnya but kokong hai Tika apa kabar? baik baik ya baik ya baik banget soalnya kami ini panggilannya beda buat satu sama yang lain jadi netizen dari awal kita udah disclaimer jangan ada komen-komen lagi ya ke bawah ya saya biasa memanggil kokom itu memang nama dia dari keluarganya lah begitu lah ya kira-kira terima kasih sekali kami diundang ke rumahmu ini jarang-jarang kita ada syuting di luar Jakarta tapi kali ini special case banget karena kebetulan pas kami juga lagi main kesini terus juga Tikanya juga punya waktu jadi why not langsung ya kan? harus banget lah ini kan spesial banget kapan lagi ada Kak Sofi, Mas Pongki, Mas Radia disini dateng kan? biasanya kita yang kesana terus atau terakhir kita ngumpul TDC itu The Dance Company bandnya bapak-bapak kita ya itu ada di Bandung terakhir itu yang kita sekeluarga besar semua sama istri-istri ikut eh terakhir, iya iya itu terakhir kemarin di Jakarta kurang lengkap soalnya ya pas Sintanya juga nggak ada oke kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang siapa itu Artika dan apakah betul dia dalam kesehariannya suaranya penuh dengan kelemah lembutan dan bijak bestari seperti ini kamu tuh awalnya memang oke lahir kan di Bangka Blitung di Pangkal Pinang di Pangkal Pinang ya berarti dari lahir udah disitu padahal orang tua asli Solo? papa, mama, orang Solo mereka bermigrasi ke Pangkal Pinang karena apa? pekerja, papaku itu anak perantauan jadi lama dia dari kecilnya memang di Solo keluarganya bapak ibunya dua-duanya orang Solo terus dia pindah ke Pangkal Pinang itu untuk cari pekerjaan disana dia seorang musisi juga tapi dia juga seorang programmer komputer jadi dapetlah pekerjaan di PT Timah waktu itu oke kamu kayak anak Raskar Pelangi ya? iya aku anak pulau memang pulau Bangka tapi bukan pulau Blitung ya iya 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 gitu ketemulah sama mamaku mamaku ini ikut orang tuanya orang tuanya itu dulu kerjanya di instansi Departemen Tenaga Kerjaan bertugas di Pangkal Pinang terus mama ceritanya lagi sepedaan sore-sore di komplek nah papaku lewat lalu berkenalan lah disitu oh kayak ceritanya Pak Pongki ya keturunannya selalu gitu bilangnya ketemu mamamu di jembatan hahaha lalu berkenalan mau ikut saya enggak gitu tapi kalau ini kan beneran ya ini beneran kalau yang versi Pak Pongki dengan saya itu fiktif oh fiktif ya gak mungkin dong saya lagi jalan-jalan di jembatan ngapain juga ya kan ini saya cerita itu Kak anak-anaknya oke jadi bukan karena menikah terus mama diboyong ke Pangkal Pinang bukan memang udah ketemunya disana iya jadi kita semua empat saudara aku empat bersaudara aku anak nomor dua kakakku laki-laki adekku mas Lodi laki-laki dan perempuan mas Lodi, Kokom, Rendi, dan Revi empat anak ini semuanya lahir dibuat di Pangkal Pinang semua? semuanya gak ada yang di Jakarta? gak kita baru keluar dari pulau dari bangka itu ketika kita udah masing-masing kuliah oke umur kuliah mulai keluar tapi orang tua masih disana? sampai akhirnya kayaknya waktu aku udah jadi putri Indonesia ya tahun 2004 itu dan kakakku juga udah ke waktu itu sekolah di luar dapet beasiswa di luar adekku juga keterima di UI pokoknya sudah akhirnya ngumpulnya di Jakarta pindah tapi rumah masih ada disana rumah masih ada disana sampai hari ini terus tapi masih tetep pulang kampung ke Solo gitu gak? ke Solo iya ke bangka yang kita udah jarang padahal itu banyak banget kenangan masa kecil sampai aku kangen banget got tempat aku sore-sore main nyemplung cari ikan buat makanan arwana sampai bingung aku soalnya anak kota besar banget ya iya dong lahir besar di Singapura bingung ada putri Indonesia masuk ke got belum ke got serius kamu masuk ke got? iya masa kecil itu menyenangkan banget lah kalau di bangka walaupun ada banyak keterbatasan kayak susah cari buku disana gitu perpustakaan terbatas pada saat itu terus juga toko buku cuma ada dua aku ingat banget toko buku pemuda dan toko buku purnama dan aku sampai hafal setiap ada buku baru itu setiap hari Senin kalau gak salah ya itu papaku ngajak kita semua kesana terus gak beli cuma duduk aja baca oh numpang baca taman bacaan ya kayak gitu tuh papaku terus kalau weekend kita sama-sama ke pantai bakar ikan kita nungguin layan yang sore-sore pantai apa disana namanya? namanya dulu ada pantai pasir padi, pantai matras, pantai rebo, pantai oh disana kan karena pula jadi dikelilingi nama pantai kan? ya orang babel seneng nih nontonnya nih ya iya dong kamu boleh siapa orang babel loh disitu halo seperade, apa bahasanya gimana? seperade itu saudara, halo seperade ku bangga jadi orang bangka kamu masih bisa bahasa bangka? masih, aku sama adek ku masih ngomong pakai bahasa bangka apa misalnya misalnya? kamu nanya aku misalnya tadi aku baru dateng dari bandara dari rumahmu cuman tadi penerbangankah seru dah nyaman dah nyaman dah nyaman tuh enak jadi kalau makan tuh nyaman dah gitu agak melayu gitu ya? agak melayu agak melayu oh tapi bahasanya ada itu slang accent atau bahasa? bahasa jadi semuanya tuh kadang pakai e kalau nggak pakai e oh? mirip-mirip kayak betawi tapi ininya accentnya melayu gitu tapi kan betawi kemane? ini kemana? kalau belitung kemane? kalau bangka kemane? kanak kemane? kamu mau kemana? oh gitu kanak kemane? jadi disingkat-singkat kalau iya itu ao atau o? 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 o itu dulu gubernur Jakarta berarti iya orangnya ya? eh bentar-bentar ini aku harus lihatnya kemana sih ini master? ini kameramu, ini master ini buat kamu khusus nanti setelah cara ini bawa pulang kameranya mas Andri gemeter aku tuh disuruh syuting kameraku mau diambil oke jadi sebenernya Wong Jowo ya tapi ada solo tapi lahir besar dan keluarga semuanya ada di pangkal pinang baru mulai disperse waktu semuanya udah pada gede nah waktu pemilihan yang putri itu coba ya aku pengen tau kira-kira kamu tuh punya cerita maaf kalau aku bilang ini cerita standar karena biasanya kalo aku nanya ke temen-temen gue yang model gini, lu dulu waktu jadi model gimana? gue sebenernya gak pengen, tapi di daftarin masalah gue gitu mulu yang kayak, masa sih? masa lu gak sadar kalo lu punya talenta kan, kamu tuh gimana? kalo aku dulu emang karena, pertama jujur sebenernya aku gak ngikutin si putri-putrian itu mungkin yang aku akhirnya tau, oh sosok putri Indonesia itu kayak apa itu jamannya Mbak Alia Rohali oh kamu tau tuh? iya karena kebetulan kantor punya papaku itu ngundangin anak-anak karyawannya untuk study tour ke Jakarta ketemunya sama bintang tamunya ceritanya si Mbak Alia Rohali nih kamu ikut? ikut aku, masih SMP, SMP, PSMA ya lupa deh gitu udah start strike dong ketemu Alia Rohali ini Alia Rohali gitu, satu-satunya putri Indonesia pada saat itu aku ikutin kemudian cara dia ngomong, cara dia menyapa kita semua aku terkesan membawa diri, aku terkesan banget disitu, oh Mbak Alia ini udah lah ada lah fotonya, tapi sayangnya aku gak keep foto itu gitu sekarang jadi temen baik banget banget, salah satu role model aku gitu nah dari situ, nah abis itu kan aku kuliah tuh di Jogja kan UII ya? UII, Fakultas Hukum pada waktu itu lalu S2 nya baru di UGM, ambil notariat nah pada saat masih semester 2 itu mamaku telpon papah kamu sakit katanya gitu jadi kamu harus pulang kayaknya enggak gitu ya, karena aku baru aja SMS-an pada waktu itu masih SMS-an SMS sama papa, dia nanya gitu uang bulanan udah abis belum, maaf ini pas S2 iya, uang bulanan udah abis belum, masih ada pah gitu tenang gitu, karena aku ngekos berdua sama si adekku si Revy si Revy aman kok gitu, kok tapi papa sakit terus aku tanya ke papa, papa gak jawab-jawab cuma mama ngececer, bisa gak beli tiket besok pulang gitu terus yaudah aku nurut aja pulang sampe disana papahku, papahku tidak sakit dong iya lagi ngasih makan ikan Oscar di akwariumnya sambil makan jagung ngerebus nah terus? terus papa gak sakit? eh gitu anakku, ya papa kan gitu kan ya hangat gitu loh kita semua cuciumin gitu wah surprise banget nih kenapa mbak, kok ada apa disini terus mamakulah keluar gitu kan dia bawa formulir eh ini loh dengan tanpa dosa gitu ya ikutkan Pupetri Indonesia ya gitu ya ini mungkin ini terakhir kalinya lah buat Mbak Tika Mbak Tika kemarin-marin kan gak pernah mau disuruh ikutan apalah cover girl atau apa gitu jadi disodorin formulir langsung langsung oh marah gak sama mama popi dulu sih sempet kesel ya gitu aku disuruh pulang cuma buat ini gitu tapi kenapa pada waktu itu aku mau ah itu juga Tuhan tuh mahabis canda memang ya aku punya satu pertanyaan yang gak kelar aku jawab jadi memang aku tuh hidup dengan banyak penolakan jadi saat itu tuh sebenarnya tuh aku lagi bikin program summer camp jadi aku kirim anak-anak yang ada di Jogja yang di kota di Jogja kita kirim ke daerah Gunung Kidul ke Merapi untuk belajar gimana lah pertanian disana gitu hidup jadi anak desa nah sementara dituker lah pokoknya yang dari daerah kita bawa ke kota ke sekolahnya kayak gitu itu baru mau jalan nah disamping itu sebenarnya aku tuh juga lagi jadi pengajar untuk sekolah anak jalanan aku bikin sama temenku sahabatku namanya Nana gitu nah kita bikin sebenarnya untuk bantuin literasinya jadi anak-anak disana tuh gak punya anak-anak jalanan ini gak punya rumah buat mereka baca buat mereka sekolah jadi kita kasih kursus tambahan di sore hari ketika mereka pulang ngamen mereka pulang dari jalan lah istilahnya nyari nyari bantu orang tuanya nyari kerjaan di jalan itu udah berjalan tuh gitu tapi kita kesulitan untuk dapetin buku untuk ngisi di rumah baca gitu jadi kita door to door aku sama si Nana ini dan itu sering banget ditolak baru mau ngomong udah tutup horden baru ngatang 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 kita udah ditutup nah dari situ tuh kita kayak ngerasa kok susah banget ya mau ngajak orang ngomong apa bantuin ikutan gitu seandainya punya platform yang lebih gimana sempat kepikiran gak gitu iya pada saat itu emang temen aku sama ada apa namanya santri santri-santri anak-anak yang kita ajarin itu ngomong kayak eh kok dunia Mbak Tika kayak jadi putri Indonesia ya bisa itu bisa bantuin kita gitu loh gitu udah keluar kata-kata seperti itu itu santri aku cewek ya santriwati namanya Rian perempuan namanya Rian dia ngomong nyeletuk itu terus aku bilang ah kita bercanda-bercandaan terus kata si Nana bawa ikutan wae gitu loh gitu loh pada waktu itu cuman jadi lucuan-lucuan aja terus aku bilang ya kalau ada kesempatan aku tak ikut wae gitu kan gitu padahal ngerasa kece juga kamu asal ngomong itu apa yang aku cari cara ya gitu enggak enggak aku cuman sesumbar aja apa iya gitu gak mikir sepanjang itu cuman ngelegake bahasanya Jawa ngelegake aja gitu teneng ee gitu kan eh taunya itu gak lama kemudian si mamaku suruh aku pulang itu apa ini kayak momennya ya gitu kayak aku tadi bilang ini kayaknya Tuhan maha bercanda deh gitu iya langsung ditangkep loh langsung ditangkep dan diwujudkan dan itu kan prosesnya sebenarnya juga gak mudah kak aku tuh dari bangga belitung dulu ikut seleksinya hmm ikut seleksinya dan itu apa namanya tesnya juga kan banyak kan ada psikotest ada tes wawasan itu interview dan tertulis loh jadi kayak mau ikutan fit and proper test jadi hah seserius ini ternyata ya tapi aku menikmati justru disitu karena ketemu temen-temen aku seneng kan bertemen gitu temen-temen itu jadi dari situ jadi memang gak pengen bukan tujuannya mau menang dulu ya gitu tapi ngelegain si mamah dulu nih gitu oke tapi kalo misalnya Tuhan kasih jalan aku kesitu yaudah berarti ini jawabannya untuk anak-anak asuh aku yang ada di Jogja nih waktu itu pemikirannya udah begitu hmm berarti waktu pulang yang katanya papa sakit itu terus mama ngasih tau terus kamu mencerna dengan cepat oh mungkin ini kamu isi formulir isi formulir dan balik ke Jogja enggak enggak langsung disitu enggak ada persiapan kok langsung disitu enggak ada persiapan enggak ada persiapan aku tuh cuma RUPL jaman dulu aku punya di buku disitu dan yaudah cuma enggak enggak grooming-groomingan itu aku enggak ngerti enggak tahu enggak ngerti aku baru belajar catwalk tuh ya disitu sama sekali enggak ada sama sekali senyum aku tuh masih enggak tahu kalau senyum beauty queen itu dia harus bikin supaya proporsi wajahnya itu proportional gitu ya kelihatan lebih in shape gitu itu harus kayak ditarik sedikit gagunya nanti kita belajar enggak tahu aku senyum aku tuh masih kayak ya senyum anak kuliah aja ketarik banget gitu yang bikin muka aku makin kotak lah gitu jadi bener-bener instantly belajar disitu oke jadi enggak balik lagi ke Jogja enggak udah disitu untuk ikutin rangkaian ya sampe akhirnya menang sampe dapet dapet gelar putri bangka belitung putri Indonesia bangka belitung 2004 dan putri intelijensi yah 2004 gitu aku inget waktu kamu jadi putri Indonesia bangka belitung kenapa aku tuh lagi nyalain televisi waktu itu terus aku lihat oh udah terpilih putri bangka belitung terus kayaknya kamu lagi diarah dia atau apa gitu ya iya 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 i kalau memang Tuhan izinkan aku untuk pakai title ini, untuk aku bisa bantu lebih banyak anak-anak dan perempuan gitu ya, pakai aja aku gitu, aku udah siap gitu. Oh wow, kenapa aku berani bilang gitu, karena support systemnya kuat banget, papaku, papaku itu bank data yang paling teroke ya, dia programmer komputer ya, ngapa-ngapain itu pakai. Organized ya? Excel sheet? Iya, teratur banget, jadi itulah, sementara mamaku itu apa ya namanya ya, apa aja tuh siap lah sama dia gitu, kalau yang nanya, tante mau cari ini, oh tante tau gitu, jadi semua, semua aku cuma butuh pada saat itu kedua orang tua aku aja sih yang bener-bener percaya sama aku dan bantu untuk nyiapin, ditambah adek-adekku semuanya juga ikut bantuin. Jadi emang satu keluarga pada saat itu ngedukung, dan itu yang bikin aku makin percaya dan self-esteem aku, kayaknya pada waktu itu tuh lagi terbaik-terbaiknya tuh kak. Hmm, kayaknya jadi deh, kayaknya jadi deh gitu ya. Ada rasa itu berarti ya? Ada rasa itu, walaupun ketika datang ke karantina, ke Jakarta, aku salah kostum ya. Pakai apa kau? Aku pake bomber jacket dong, dan sneakers dong, sementara temen-temen aku langsung gini, ma, 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 ma tadi high heels aku ditaruh di koper yang mana gitu. Iya, iya, gak tau yang lain udah high heelsan. Iya, dan aku masih pake kacamata dengan minus dua setengah, dan pada saat itu aku pertama kali diajarin sama temen-temenku untuk pake softlens. Baru disitu? Baru disitu. Gitu-gitu gak? Hah, iyalah, gini-gini dulu. Jadi memang bener-bener, aduh ini pengalaman yang aku gak akan bisa lupa, dan aku dengan bangga aku ceritain ke anak-anak aku. Oke, nyampe Jakarta, salah kostum. Salah kostum. Mah, dimana yang heels? Udah nemu, udah ngerti pake heels ya? Udah. Udah, oke. Terus, apa yang terjadi begitu masuk karantina pertama kali? Ditaruh sekamar sama siapa? Oh, aku sekamar sama namanya OPI. OPI, dia dari Kalimantan, dia juga sampai sekarang hubungannya masih baik, sering kontak. Sama, semua satu angkatan kita sampai sekarang punya WhatsApp group. Jadi sering kita janjian ketemuan, update lah soal anak, soal apa gitu. Karena udah banyak yang udah berkeluarga juga gitu. Tapi, tapi bener gak sih kalau di film-film kan, kalau lagi pageant-pageant gitu, di... Terus, tapi di bakal ngawm gitu. Itu kamu mengalami itu? Aku sering, sering denger. Aku kalau itu sih sering denger, cuman di tahun aku itu emang aku gak berasa kompetitif. Gak ada itu kamu rasa? Di aku sih, gak ya. Karena memang aku berusaha untuk ya berteman sama siapa aja sih. Atau mungkin kamu dengan mental bomber jacket kamu itu, emang positif thinking aja sama semua orang. Iya, kok ada yang... Karena aku tidak akan mengintimidasi kalian gitu. Lihat aja penampilanku. Paling berbeda kan gitu kalian. Oke, jadi waktu itu karantina berapa lama? Waktu itu tuh 14 hari apa? 14 hari, kalau sekarang tinggal cuman 10 hari ya. Dulu lama banget. Lama ya? Terus itu ngapain aja tuh? Diajarin. Isinya itu pembekalan. Jadi ketemu sama menteri pemberdayaan perempuan, kemen para kraft, dulu kementerian pariwisata ya. Dari dan pariwisata itu. Terus banyak lah kita. Terus ada beberapa charity juga. Ada lelang, auksian. Belajar catwalk itu setiap hari, makanya akhirnya aku disitu baru ngerasain bahwa, oh bener-bener perlu juga total look ya gitu. Selain aku bawa misi yang pengen aku wujudin, kalau nanti jadi Putri Indonesia. Tapi ternyata 3B itu kalau di Putri Indonesia kan, 3B itu amatlah sangat penting. Jadi kayak standarnya gitu ya, kualifikasi lah gak usah ngomongin standar, kualifikasinya tuh harus seperti itu ya ternyata. Jadi aku yang dulu terbiasa pake sneakers, jadi lebih kuat lah sedikit ya lutut-lutut dan sendiku ini. Iya, iya, iya. Ketika harus pake sepatu yang buat perempuan gitu ya. Tapi yang paling ini, aku tambahin satu lagi sih sebenarnya keberanian tuh harus banget ya. Gimana maksudnya? Sama critical thinking itu penting banget untuk seorang putri. Banyak orang tuh gak tau, kalau di masyarakat awam tuh ngeliat putri-putrian itu kan ya, cuma pada saat di panggung, dada-dada, oh cara bicaranya halus, lenggut, perdamaian, itu kan secara global. Tapi pada saat aku menang itu memang aku udah berjanji sama aku dan yang di atas juga sama Allah pada saat itu dan kedua orang tua aku, aku pengen banget bikin standar sendiri nih untuk putri Indonesia. Makanya aku banyak discuss sama Bu Putri gitu ya, anaknya Bu Muriati yang menjadi pembina untuk Yayasan Putri Indonesia ini. Boleh gak saya bikin acara seperti ini, kegiatan seperti ini? Itu setelah jadi atau sebelum? Setelah jadi. Oke, sebelum masih kamu simpen di sini ya? Iya dong, tapi udah aku keluarin dikit-dikit waktu deep interview. Oh udah, 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 udah kayak, aku udah harus visioner gitu kan. Karena pada saat kita dinilai gitu ya, kita harus berlom-balom. Kayak gini, kalau aku di antara temen-temen lagi ngumpul, ya aku akan berusaha untuk jadi temen yang, yang, yang hangat, yang membantu gitu ya. Jadi gak terlalu kompetitif. Aku ngerasa sangat kompetitif ya saat berhadapan dengan juri. Nah itu gimana? Kompetitif. Jadi gimana ya, aku bilangnya biar enak ya. Hmm, threatening tuh supaya kita gak terkesan mengancam. Atau kita baru ngomong, terus orang kayak, ambisius banget sih perempuan gitu. Perempuan ini gitu kan, kadang-kadang suka gitu kan. Atau aku aja yang terlalu insecure ya. Gimana kalau menurutmu seorang arti? Ya, tapi memang, memang perlu hati-hati sih siapapun. Gak seorang putri Indonesia juga. Jadi kalau misalnya lagi punya idea gitu ya, lebih ke goals-nya. Ini goals bersamanya nih yang harus diiniin. Jadi problem-nya sebenarnya misalnya di daerah ya. Kayak waktu itu aku ngusulin untuk bikin rumah baca di desa Kokonao. Yang, cara aku nyampeinnya juga, aku bawa dulu nih masalah. Saya kemarin melihat ada anak-anak di desa Kokonao di Papua. Yang kelas 5 SD aja mereka tuh belum bisa baca lho. Belum bisa baca. Baru ngeja gitu. Ini kan bikin kita jadi sedih ya. Apalagi kita yang udah lama di perkotaan. Ngeliat tuh kesenjangannya jauh banget gitu. Padahal sebenarnya anak-anak ini sangat potensial juga. Pada saat itu mungkin untuk 10-15 tahun lagi ke depan, justru mereka yang akan jadi pemimpin gitu untuk di daerahnya. Apa yang bisa dibantu ya Bu gitu. Kalau di pemikiran saya nih, saya sih ada idea seperti ini. Jadi aku kasih beberapa option gitu. Dengan ini juga kita nggak bisa berangkat sendiri. Tapi kita bisa kolaborasi sama teman-teman di Papua juga. Kebetulan pada saat itu aku udah kenalan misalnya dengan seorang aktivis perempuan berdayaan perempuan di sana. Yang akhirnya jadi ibu angkat aku. Itu aku kirim email sendiri. Nah itu aku ceritain, aku share ke orang Yayasan Putri Indonesia, YPRI gitu. Kebetulan mereka mau bikin demo kecantikan. Jadi aku sisipin, aku harus gitu. Cepat tanggap, lihat ini ada vehicle mana yang bisa ditumpangi gitu ya. Betul, betul. Sebenarnya ini bukan untuk nge-branding Putri Indonesia itu seperti apa. Tapi memang, ya sayang nggak sih gitu ya. Maksudnya aku udah jadi Putri Indonesia, masa tugas gue itu cuma 1 tahun kalau nggak dipakai. Untuk bener-bener. Itu kan janji aku, iya. Aku janji, aku memang ya Tuhan pakai deh. Aku nih buat, ya. Melayani. Melayani gitu. Jadi saluran berkat, gitu. Karena ada di platform yang sekarang udah dilihat orang, kan gitu ya. Karena itu yang membedakan aku dulu sebelum dan sesudah Putri Indonesia. Aku dulu jadi Putri Indonesia pun karena sering ditalak. Minta buka aja susah. Sekarang aku tinggal telepon. Telepon temen penerbit gitu ya. Cepat, langsung. Jadi platform ini memang ada gunanya untuk apa ya. Misimu yang adalah sebenarnya purpose yang kamu rasa hidupmu itu harus begitu kamu hidupnya. Apa pengalaman paling, aku nggak mau bilang menyebalkan. Aku coba cari. Menakutkan. Pernah takut nggak selama jadi Putri Indonesia ini? Walaupun papaku. Sebelum kita ngobrol ke yang kamu dikirim nanti Miss Universe yang Thailand itu kan banyak banget pro dan kontra. Selama satu tahun bertugas. Aku rasa papaku tuh bener ya gitu. Papaku tuh bilang kayaknya modal kamu untuk jadi Putra Indonesia. Kenapa? Mungkin ini Putri berwujud putra gitu ya. Atau soalnya kata papaku kayak laki-laki tomboy. Nanti aku cerita kenapa aku ngomong gini. Karena dulu waktu SMP ya Allah gitu ya. Aku sampe ketuker fotoku sama temenku namanya Sudarso. Karena bentukan laki-laki. Masa sih oh. Aduh Tuhan. Iya arti kasari Devi suka merendah dari atas gunung. Pas mau bener aku mau ini nih. Mau catangan STTB ijazah. Kenapa mukanya? Beda-beda gitu. Rambut aku dulu kan kayak laki banget cepak. Terus ini aku kasih sat-sat gitu loh. Wow. Jaman Chris Cross dulu kan. Chris Cross is gonna make you. Mas begitu mau cap jempol. Aku noleng ke kepala sekolahnya pak. Tapi ini bukan saya. Loh itu namanya? Arti kasari Devi. Iya pak tapi fotonya bukan saya. Loh foto siapa? Katanya Pak Wagiman dulu alam arhum. Guru aku. Wagiman. Pak Wagiman lalu terkejut. Melihat fotonya. Lah yuknya Sudarso gitu kan. Aduh ternyata ketuker lah disitu. Oke itu interbeze sedikit ya. Kalau kalian tidak tau. Tapi temen-temenku semuanya sampe sekarang. Yang di SMP tuh kalau ketemu kita reunian. Pasti gileo. Aku agak tidak percaya lah kan. Ini jadi putri Indonesia. Pasti ngomongnya gitu kan. Kirain gue doang yang parah. Waktu dulu tanda tangan sim. Menjadi sekelamin laki-laki. Simnya berlagu selama 5 tahun. Ternyata Sudarso. Sudah hadir pada saat itu ya. Potongan lambutnya sama persis. Bentuk-bentuk mukanya juga. Astaga. Oke oke. Jadi hampir. Hampir saat Sudarso masih kongan sampe sekarang. Sudarso gak pernah. Tapi temen-temen lain ada. Aku selalu nanyain. Kemana Sudarso jarang ketemu. Kayaknya sih dia masih di bangka. Putra Indonesia lah dia itu sebenernya. Putra Indonesia dia sebenernya. Iya dia lah putra Indonesia. Oke yang paling menakutkan apa? Paling menakutkan kata papaku tuh. Aku kendal banget kamu ya nak ya. Gitu waktu aku duit turunin di Aceh. Tahun 2004 Desember itu kan tsunami di Aceh. Tsunami. Itu adalah cuman serah terima nih. Barang bantuan dari Jakarta. Kita ada satu truk gede. Itu isinya pokoknya pakaian layak. Terus makanan siap saji untuk ibu-ibu dan anak-anak di sana. Jadi memang fokusnya ke anak-anak dari ibu-ibu. Berangkat lah. Ini truk dari Jakarta ke Medan. Nah kami terbang dari Jakarta ke Medan. Karena pada saat itu-itu belum H plus 7. Jadi masih banyak kan relawan-relawan dari volunteer dari luar lah. Gitu banyak pesawat-pesawat militer dari luar. Yang semuanya ngedok ya istilahnya. Bukan ngedok-ngedok kapal ya. Pokoknya transit lah kumpulnya di Medan situ. Dari Medan baru nanti jalur darat kan. Ke situ ke Aceh gitu. Nah pada saat itu tuh harus nginap dua hari itu. Jadi bersama-sama dengan relawan dari berbagai negara. Kita udah nongkrong di situ. Karena ngantri satu-satu di situ. Ih entung Putri Indonesia-nya dulu main di got ya. Jadi itu menurut aku ya. Jadi emang kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita ada. Jadi hotel itu berarti? Ya enggak dong. Nginepnya di situ. Tenda? Enggak. Enggak tenda. Jadi ransel. Tiburan di ransel dengan jaket. Asris kau koma. Serius. Masa sih? Iya satu malam itu di situ. Teman-teman yang lain ada yang dua malam ya. Aku dapet satu malam. Terus besoknya baru kita bisa berangkat. Ke ini. Ke mana namanya. Sikat gigi kan Putri Indonesia. Tapi di situ. Sikat gigi. Pertanganmu gak penting banget tapi. Sikat gigi. Sikat gigi. Kalau kan tau aku gimana. Sikat gigi. Terus sampai di sana kita disambut lah gitu ya. Dengan apa namanya ibu-ibu dari PT Arun gitu. Wah terima kasih Mbak Artika. Iya bu saya bawain ini. Jadi memang ada formalitasnya lah. Seharusnya dari situ kita langsung balik pulang ke Jakarta. Tapi? Tapi aku geregetan. Karena aku gak tau ini barang-barang bantuan yang kita bawa ini. Kan langsung masuk ke gudang di sana. Kau mau liat sampe? Sampai atau enggak. Akhirnya kita inisiatif. Aku pada saat itu ada PR-nya dari YPI. Aku bilang. Namanya Pak Mega. Pak Mega kayaknya kita perlu deh antar ini sendiri ya gitu. Boleh enggak? Boleh enggak nih gitu. Sebentar ya gitu. Saya coba tanya dulu sama yang di Jakarta. Bu Putri dan lain-lain gitu. Setelah mereka izinin boleh yaudah kita pagi-pagi jam 3 pagi itu ke gudang. Terus aku juga telpon temen yang relawan. Kebetulan lagi banyak di... Udah nyampe di Aceh. Terus pinjem pick up dong. Boleh enggak minta temen dua orang nih buat bantuin kita gitu. Angkut-angkut. Angkut-angkut. Udah jalan lah kita. Dengan paket-paket bantuan itu gitu. Di depan itu ada Pak Supir. Terus di tengah tuh ada Putri Indonesia Aceh. Dan di sampingnya ada aku. Gitu. Terus jalan. Kita waktu itu sasaran kita adalah daerah-daerah pesisir pantai yang enggak. Belum bisa ditembus tuh. Oke. Belum bisa ditembus. Dari situ. Pakai kerudung dong ya kalau di Aceh. Pakai kerudung semuanya. Cuman pada saat itu kita lihat di depan tuh ada gerombolan orang. Ada sebagian pakai topeng. Ada sebagian enggak. Dan mereka bersendata. Topeng gimana kok? Topeng yang apa sih namanya itu ya? Kayak orang yang itu. Kupluk ya? Kupluk tapi yang cuma ada matanya gitu. Yang kayak gitu loh. Vila-vila itu. Kayak vila-vila gitu. Gitu. Aku kan enggak ngerti kan. Terus aku bilang itu dikasih aja gitu. Terus si. Kamu mau kasih paket ke mereka? Iya. Terus Pak. Saking baik hatinya dia. Masuk Birnya itu malah gini. Ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Ngomong ke aku sama ke Ina. Pertama dia ngomong dulu sama si Andina. Pake bahasa Aceh. Aku enggak ngerti. Terus si Dina bilang ke aku. Mbak nanti enggak usah ngomong pakai. Mbak pokoknya nanti tidak usah ngomong apapun ya. Katanya gitu. Lah kenapa gitu kan. Enggak tau ini kayaknya gerombolan gam. Waduh Tuhan. Aku saat itu tuh bener-bener langsung berdoa. Tuhan. Tuhan tau kan ya. Aku sampai disini tuh kan. Atas perkenanan Tuhan gitu ya. Bisa sampai sejauh ini. Enggak lucu ya. Aku tuh masih banyak loh PR-nya. Iya. Jangan sampai selesai disini gitu. Karena waktu. Perlindungan lah ya langsungnya. Karena pada saat itu kita dihadang. Ya memang dia ngeliat ke belakang. Terus dia ketok kaca. Entah kenapa dia enggak ketok kaca si supir. Ketok kacanya ke seberang tempat aku. Gitu loh. Aku merinding. Terus. Terus kan. Kamu enggak bisa bahasa Aceh lagi. Aku enggak bisa bahasa Aceh. Tapi kan si Dina udah kasih tau. Jangan ngomong sepatah-katapun. Gitu. Begitu kaca. Akhirnya disuruh ketok. Disuruh buka. Buka lah kaca. Gitu. Dia ngomong. Maksudnya mungkin mau nanya kali. Ngapain? Mau kemana? Gitu. Si Dina bilang kita mau ke pesisir. Mau ngasih barang bantuan itu. Terus. Mukanya itu ke arah aku juga. Nanya aku enggak ngerti apa. Pada saat itu entah kenapa ya. Tuhan kayak kasih kekuatan. Aku tuh langsung pura-pura bisu kak. Kayak orang gagu. Oh. Kayak Mona Ratuliu di film Pelangi. Itu yang. Jadi aku pura-pura bisu. Supaya dia enggak paham. Eh eh. Sampai kayak gitu. Gitu. Akhirnya. Dia nego nih. Nego ke si supir sama si putri Aceh ini. Kita kasih beberapa barang bantuan. Dan akhirnya kita boleh jalan. Tapi itu menurut aku itu. Momen yang dimana aku ngerasa. Waduh. Apa namanya. Kita harus percaya ya. Ketika kita sudah ada di dalam perjalanan. Perjalanan satu rencana yang baik gitu. Harus percaya aja. Sudah pasti atas izin Tuhan. Gitu. Tapi kalau. Apa namanya. Ada rasa gak percaya. Sama Tuhan ya. Saat itu juga ada sih. Sempat ya. Jadi Tuhan jangan bercanda sih. Masa segitu aja deh. Karena dari awal berangkat. Kayaknya mulus-mulus aja gitu. Si Pamega gak ditanyain kan dia gak bisa pesa Aceh juga. Gak. Gak. Jadi mereka cuman langsung ke depan nanyain ke kita. Karena kalau dia ditanyain aku bingung. Nah ini kan udah. Ceritanya gak. Apa namanya. Gak tunarungu gitu kan. Gak bisa. Nah dia alesannya apalagi. Kan bingung. Jadi begitu dia udah oke. Dia langsung. Yang di belakang ngasih barang-barang. Sebagian terus kita jalan. Wow. Tapi ada yang lucu setelah itu. Pokoknya hari itu tuh kita ketawa gak kelar-kelar. Setelah tegang nyampe di tempat. Di desanya itu. Kita kan bagi-bagiin ya. Ya per kepala keluarga kita kasih gitu. Kan ada sepanduk nih. Bantuan dari Yayasan Putri Indonesia. Seneng dong Pak Kadesnya gitu kan. Oh terima kasih gitu. Terus dia nyalamin aku gitu ya. Terima kasih ya. Saya kemarin nonton loh. Waktu peminap putri Indonesia aku udah GR kan. Oh iya terima kasih ya Pak. Iya sampaikan salam saya ya untuk Putri Indonesia-nya. Kapan dia kesini nanti lah. Kalau di Aceh nih sudah. Sudah bagus. Sudah aman. Sudah lagi datang kesini ya. Kalau dipikir panitia. Aku dipikir panitia. Sudarsol. Aku lihat lah. Di kaca spion dekat mobil ya. Ya ampun bener. Itu kujir baku tuh udah miring-miring begini Kak. Dan itu dia di jam 3 salah. Gak sempet mandi. Masalah kayak gini Putri Indonesia kita gitu kali ya. Iya dan dimana-mana kan sebenarnya. Wujud Putri Indonesia dalam setiap kesempatan. Itu kan pake selempak. Kamu gak pake tuh? Ya gak pake dong. Ya kan waktu di foto-foto ada yang kamu turun dari helikopter tuh ada fotonya. Itu acara resmi. Tapi kalau pada saat di Aceh ini aku sama sekali gak pake atribut apapun. Rasan ada deh kemarin yang si BB posting yang kamu di helikopter. Yang bantu tsunami gak pake stash ya? Itu udah gak pake stash? Memang the best kita blend. Iya. Iya. Kita menjadi mereka. Itu supaya gak ada jarak juga. Itu sih salah satu bahasa komunikasi yang menurut aku nonverbal ya. Yang paling kena ketika kita mau masuk ke lingkungan baru. Ya kita gak boleh terlihat. Kita yang harus nyusuin. Kita jangan kayak mencolok gitu ya sebisa mungkin. Sama itu menurut aku tadi tuh luar biasa itu. Itu cerdas sekali sih. Tiba-tiba kamu. Jadi orang gagu. Iya. Itu tiba-tiba kayak eh gitu. Karena kan gini. Oke bisu nih sekarang. Kamu bisu nih sekarang. Pura-pura. Karena gini. Bukannya mau bohong ya guys ya. Tapi gini. Kita masuk ke daerah. Yang bukan daerah kita. Lalu memang ada sebuah gerakan yang disana yang kita tau. Kita kurang mengenal itu apa. Kita juga gak anggap dia sebenarnya jahat atau gimana ya. Tapi kalau kita jawabnya gak bahasa Aceh. Akan jadi masalah. Potensi lah. Potensi gitu. Lebih baik. Diam adalah emas itu. Biarlah Putri Aceh dan Pak Supir. Bener. Yang mengkomunikasikannya. Cuma abis itu begini doang. Oh gitu. Ih hebat sekali. Itu salah satunya ya. Oh wow. Oke terus masuk keluar. Begitu keluar gak ada masalah ya. Gak dicegat lagi. Gak ada masalah. Eh tapi mereka berarti kamu bless juga dong. Teman-teman Gami itu juga. Mendapatkan. Ya. Ya kan. Mereka juga terdampak dari tsunami. Terdampak dari tsunami. Bener. Mereka tuh turun dari pegulungan tuh ya juga. Ya mereka. Aku mikirnya mereka juga punya keluarga. Makanya waktu awal pertama. Aku nanya. Kan Din tuh siapa. Oh kasih aja. Kasih aja. Aku kan gitu. Awal pertamanya gitu. Jadi aku memang. Ketika aku gak. Memang siapapun kamu. Iya. Pokoknya masyarakat Aceh aku kasih. Gitu. Ya memang harusnya begitu sih. Memang kita gak. Memandang lagi. Tapi kamu nangis gak waktu yang Aceh itu. Gini. Aku ingat. Waktu itu aku di hire oleh Metro TV. Untuk membawakan acara dimana. Kita mempertemukan orang-orang yang hilang. Itu sempat ada tuh. Setiap sore live. Terhubung dengan Aceh. Dan oke ini ada ini. Anak mencari orang tuanya. Gini-gini. Jadi aku harus. Oh iya. Nayangin. Terus ngomong. Aku dapet informasi. Dia tuh anak umur berapa. Terakhir terlihat di daerah mana. Gitu-gitu. Gitu banget. Terus ada yang. Di episode itu ketemu. Ada yang besoknya baru ketemu. Dan aku tuh gak pernah deh kayaknya ya. Bawain acara se-intens itu yang. Aku nangis mulu. Karena ada anak yang gak ketemu orang tua. Nah kamu sendiri yang ada di lapangan. Pada saat itu. Oh. Dalam hati nangis banget. Karena. Dari awal aku datang ke campnya. Mereka. Itu anak-anak kebanyakan gak mau. Ada yang nyentuh ke. Ke tanah. Saking trauma. Saking traumanya. Makanya. Apa namanya. Campnya itu juga dibikinnya ada. Aduh. Itunya ya. Apa sih namanya itu ya. Kata sih namanya itu. Kayak. Panggung. Panggung. Kayak itulah gitu. Jadi di atas itu. Karena mereka masih begini terus tuh. Kebanyakan itu. Saking takutnya. Ya udah terpisah sama keluarganya itu juga kan. Udah terpisah. Dan beberapa. Orang tua yang aku datang ke sana. Kebanyakan ibu-ibu ya gitu kan. Itu. Nunjukin. Ada satu orang yang dia nunjukin foto suaminya. Bantu cari saya. Bantu cari saya gitu. Karena dia pikir. Aku ini bener-bener orang relawan yang bisa bantuin. Cariin mereka. Ini terpisah. Jadi anak dia pun ada dua yang. Hilang gitu. Yang satu udah ketemuin. Tapi dalam keadaan yang udah. Gak bisa diselamatin lagi. Itu banyak banget gitu. Jadi kayak. Apa ya. Bingung juga aku pada saat itu. Aku harus kasih. Apa gitu ya. Maksudnya. Harus kasih bentuk support. Yang kayak gimana gitu. Akhirnya udah. Akhirnya pelukin. Semuanya satu. Nangis. Kejar semuanya. Just be human aja ya. Iya. Jadi manusia yang. Mungkin dia butuh dipeluk ya. Peluk aja. Gitu. Lebih kayak dengerin mereka. Mungkin itu. Lama ya. Terlama yang aku ada di camp itu. Cuman buat dengerin mereka. Nasi mereka penguatan. Gitu. Mungkin pada saat itu. Gak bisa kasih harapan apa-apa. Tapi at least. Mereka yang selamat ini. Masih bisa. Gimana caranya untuk bertahan. Untuk keluarganya. Dikasih semangat. Betul. Terus. Bayi-bayi yang hilang. Orang tuanya. Itu yang waktu aku gendong. Itu beberapa yang. Ini. Kalau ada bayi udah deh. Sedih banget tuh emang. Jadi gak bisa ngomong lagi. Mamanya yang mana. Gak. Bingung. Cuma bingung aja ya mamanya. Iya. Dan itu dijajarin gitu. Crazy ya. Oke. Itu soal. Pengalaman. Mengerikan. Namun menyentuh. Namun juga ada lucunya. Ya. Di. Aceh. Pada saat itu. Karena ada tsunami. Kita skip fast forward. Karena aku yakin. Banyak kegiatan yang lain. Yang kamu lakukan. Sebagai puter Indonesia. Selama satu tahun itu. Lalu mulai persiapan. Untuk Miss Universe. Itu berapa bulan sebelumnya. Persiapannya. Gak nyampe setengah tahun. Udah harus. Udah harus berangkat. Hah? Iya dong. Udah harus berangkat. Dan pada saat itu kan. Ceritanya udah lama nih. Indonesia gak mengirimkan lagi perwakilan. Iya. Kamulah pertama. Ya akhirnya. Dulu kan sempat ada Mbak Indira. Tapi kan pada saat itu. Orde baru. Gak bisa. Kirim ya. Maksudnya ada pelarangan. Dengan jelas pemerintah gitu. Melarang untuk mengirimkan wakil Indonesia. Ke kontes internasional. Jadi ditarik mundur. Yang berhasil sampai sana itu. Kalau salah Mbak Santi Manuhutu. Lalu setelah itu ada Mbak Alia Rohali. Gitu. Nah setelah itu juga lama vakum. Dan Mbak Alia Rohali tuh berapa tahun sempat menjabat sebagai putri Indonesia. Terlama lah pokoknya. Karena gak ada putri lagi. Ya karena gak boleh ada penyelenggaraan lagi. Begitu ya. Sempat ya. Untuk Indonesia itu bisa menerima kontes kecantikan gitu ya. Itu prosesnya lama banget. Lama banget untuk bisa diterima. Kenapa menurutmu pada saat kamu yang jadi putri itu terobos? Tembus? Timingnya pas. Pas pada saat itu aku dikirim. Dan Yayasan Putri Indonesia pada saat itu memberanikan diri untuk mengirim. Karena mereka merasa bahwa ini platform yang bagus untuk dia. Supaya role apa namanya. Ya putri Indonesia kan menurut mereka tuh. Menurut. Ya menurut kami ya gitu. Bisa jadi role model lah. Untuk teman-teman perempuan Indonesia. Supaya mereka gak. Supaya mereka gak takut. Untuk tampil gitu ya. Apalagi di forum internasional gitu. Nah Miss Universe ini menurut. Menurut kita itu adalah satu platform yang bagus. Bagus tapi memang kita gak bisa salahin persepsi di masyarakat. Karena yang mereka tonton kan pada saat grand final. Di saat udah berlenggak-lenggol. Cuma berlenggak-lenggol saat itu gitu kan. Jadi penolakan besar. Betul. Karena aku ngeliat juga gak salah sih sebenernya gitu ya. Masyarakat pada saat itu yang punya persepsi bahwa kontes kecantikan ini adalah fetisisme semata. Jadi kayak pemberhalaan kecantikan. Karena kan ya at least mungkin ada pertanyaan ya Q&A apa namanya itu bisa menunjukkan kualitas pemikiran seseorang gitu kan. Bisa terlihat juga. Tapi itu pun kalau orang udah sebel udah gak mau liat Q&A itu lagi. Apa sih ini gitu. Dan satu tahun masa tugas aku kayak ke Papua. Terus aku diundang di forum internasional untuk ngomongin soal turism gitu ya. Udah gak dilihat. Di Kanada, di Jepang. Itu kan gak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh ada social media bisa kapan aja gitu. Dulu harus buku koran yang liput. Betul. Dan gak semua media bisa berangkat saat itu. Paling kamu ngomong sama tetangga ya gak? Berharap si ibu nyebarin. Ceritain dong gitu kan. Sambil aerobik pagi-pagi. Supaya ibu si Artika kemarin berangkat loh dia sebagai pimpin. Misi kemanusiaan gitu. Kan jadi kan mereka nyebarin. Kalau sekarang kan enak tinggal sosmed. Betul. Dan sekarang itu betapa beruntungnya para pelaku pageant. Karena didukung sama pageant lovers. PL istilahnya ya. Itu apa sih komunitas? Iya jadi mereka tuh saking mencintai kontes kecantikan ini dan putri-putriannya. Itu mereka sampai bikinin portal-portal pageant. Jadi komunitas yang mereka bikin, mereka bangun gitu. Jadi mereka ikut kasih sumbang saran gitu ya. Kasih pemikirannya mereka untuk kemajuan kontes di Indonesia gitu. Zaman aku dulu masih belum ada. Masih terbatas banget lah. Paling ada satu Indo Pageant kalau gak salah saat itu. Iya oke mau berangkat ke sana itu ada persiapan macam-macam gak? Misalnya selain makeup, belajar pakai baju. Apa harus oh yang mungkin ini terlalu tambun ya. Coba olahraga dan diet gitu misalnya. Oh ini terlalu kurus ya coba muscle-nya dibangun gitu. Apa? Itu. Oh kamu kena itu. Aku tuh dibayangin ya. Aku tuh udah suruh sampai programnya itu adalah program untuk ngingkatin masa otot. Ngingkatin berat badan dulu. Jadi berat badan baru akhirnya di. Kamu naturally thin ya? Memang? Iya. Itu yang sering aku. Gak gampang gemuk gitu. Cita-cita satu Indonesia loh. Tapi ternyata gak melulu happy di aku ya. Karena kalau setiap ketemu orang juga makannya banyak ya. Gitu. Padahal kan makannya sebatu memang. Makanya namanya kokong. Gitu. Jadi itu salah satu programnya gitu. Jadi aku tuh nge-gym rest day-nya itu mungkin bisa dibilang cuma weekend. Tapi setiap hari itu-itu. Harus bangun masa otot? Harus bangun masa otot. Terus minum wee protein lah. Harus tambah kalori protein yang dibanyakin gitu. Banyak makan telor saat itu gitu. Terus yang lain-lainnya mungkin karena ini baru debut pertama. Indonesia berangkat lagi kesana. Ya pasti total looknya ya. Iya. Diapain tuh? Apa kayak softline boleh masuk? Apakah kamu harus? Nggak justru karena aku pengen. Kalau disitu kan harus mewakili wajah asli Asia-nya Indonesia seperti apa. Nggak softline minusnya? Oh iya pakai kalau itu. From Indonesia. Yes. Gini-gini. Gini-gini. Nggak kelihatan. Nggak. Iya-iya. Itu. Terus kemudian juga pada saat itu mungkin nggak sebanyak sekarang ya designer yang mau support. Oh. Tapi aku sangat apresiasi sekali kebaikan teman-teman designer yang dulu tuh ya ada komisan kopaka. Oh iya kemana itu ya? Kanaya Tabita. Yang baik banget semuanya pada mau bantuin gitu. Jadi pinjem apa harus fitting lah ke mereka untuk nanti bawa baju kesana. Tapi selain yang aku pengen tau kenapa karena kemarin-kemarin kan banyak cerita ini. Walaupun aku tau ini udah berbeda rumah putri indonesianya gitu ya. Yang kamu lalui apa selain makeup? Oke alis nggak boleh gini ya ditato misalnya atau apa itu kan pasti harus dong diubah. Iya dan apalagi ini ada sesi swimsuit yang sempat kemudian akhirnya jadi pro kontra. Pro kontra. Waktu itu ada kontroversi gara-gara itu kan. Nah pada saat itu untuk aku sebenarnya 50-50. Jadi ini bukan sesuatu yang nyaman buat aku tampil pakai baju renang di atas panggung. One piece ya? Iya one piece. Waktu itu nah dari organisasi MUO di sana itu memang mereka juga sangat menghormati banget pilihan. Jadi mereka tawarin kamu mau pakai yang mana gitu. Oh jadi kita boleh one piece? Oh boleh boleh itu pilihan dan mereka udah siapin itunya. Kalau boleh pilih kamu pilih one piece dan selimut nggak pada saat itu? Oh iya pakai mantel ya. Bathroom gitu ya. Mengetahui dirimu ya maksudnya. It's not easy loh suruh jalan begitu. Gampang nggak gampang tapi karena aku juga punya pengalaman dulu waktu di bangka. Aku tuh termasuk atlet kneeboarding. Aduh apalagi nih olahraganya? Mama kulah biasa. Dulu anak-anak tuh harus aktif. Nggak boleh mageran di rumah. Harus ada olahraga. Sampai sekarang akhirnya aku ke anak-anak. Aku main anggar ya? Iya gitu. Bila menurut mamaku tuh anak-anak tuh harus punya skill yang banyak. Jadi harus ada kegiatan yang olahraganya gitu. Jadi karena udah biasa kneeboarding biasa pakai baju renang. Tapi kan di pantai gitu. Nah ini makanya mau di pantai itu nggak enak. Jadi ya mindsetnya pada saat diubah bahwa oke aku tampil di sana itu memang masuk dalam kualifikasi. Tapi ada banyak value yang lainnya yang harus aku tampilkan. Jadi itu bukan satu-satunya yang jadi poin penilaian. Itu aja gitu aja. Itu yang bikin aku bisa jalan dengan. Kamu bawa muscle memory kneeboarding itu ke panggung Miss Universe. Walaupun waktu itu kan pakainya selendang ya. Warna kuning gitu. Yaudah. Biasanya bermain dengan ombak dengan pakaian renang. Nah sekarang aku harus mengibar-bibar berpura-pura lah aku. Itu ombak. Supaya kamu merasa aman. Kamu tau sih aku tuh recall itu gitu. Ya abis mau dari mana lagi. Kalo kita lagi insecure. Terus kita nggak bisa minta tolong ke siapapun juga pada saat itu. Pegangin tangan gue dong atau apa. Tapi kita harus jalanin. Kayaknya I think the best adalah recall muscle memory termirik dengan ini apa ya gitu. Makanya aku sampe bisa muter-muter dengan sangat menikmati itu. Itu karanya aku pikirin. Jadi kau pikirin itu ombak lah ya. Si kuning-kuning selendangmu itu. Bener-bener. Oke. Maaf nih ya. Maaf nih kom. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Jadi kan aku dari tadi berusaha untuk nanya. Kamu diapain aja sebelum berangkat ke sana. Aku kasih contoh lah. Misalnya pada zaman itu mungkin belum zaman veneer ya. Harus pake kaot gigi nggak? Ya tiga kali loh. Pakai yang braces yang keliatan di depan. Terus di dalam. Karena gigi itu deep bite. Jadi agak masuk gitu. Jadi kalo senyum memang nggak holy smile gitu. Supaya sesuai kualitas yang indah tinggi. Kan udah mau lombak nih kan. Harus all out. Oke. Yang aku nggak enak nanyanya. Tapi aku harus nanya adalah. Karena kemarin tuh ada kejadian. Dan ini gempar gitu ya. Memang aku tau ini udah beda rumah. Nih si putri-putrian ini. Yang katanya ada yang namanya body checking. Kamu nggak di... Kalo di jamanku sama aku di selama 30 tahun. Yayasan putri Indonesia ini berdiri. Dan menyelenggarakan pemilihan putri Indonesia. Itu memang nggak ada sih. Prosedur body checking itu nggak ada. Apalagi untuk finalis ya. Karantina loh mereka ini kemarin. Belum naik. Kita tau nggak? Selama kita karantina selama 14 hari. Di jaman aku. Terus yang adik-adik junior aku tuh 10 hari gitu ya. Nggak ada di dalam itu. Terus gimana? Oke. Aku mencoba menjadi netral ya. Tapi kan mereka di satu sisi. Kalo caranya dilakukan benar. Ya. Mereka punya hak untuk tau loh. Misalnya yang ikut kayak model aku gitu. Nggak taunya ada bakas koreng disini. Aku keloid disini misalnya. Itu gimana? Kita harus ngaku atau dia liat? Nggak jadi. Nah prosesnya setelah terpilih. Oh udah jadi the winner. Iya. Udah jadi itu baru. Nah kalo di Yasa Putri Indonesia. Itu kan memang ada kerjasama dengan spa. Yang mana sebenarnya spa ini yang miliknya Yasa Putri Indonesia. Di bawah lah si putri. Jadi memang nggak belak-belakan head to head. Disuruh buka gitu ya. Kayak yang berita yang lagi santer ini. Jadi setelah jadi detail. Baru oke. Inci perinci gitu. Nggak gitu. Jadi kamu ditanya waktu udah jadi winner ditanya. Kamu punya bekas ruka. Punya bekas buka keloid. Kelain disuruh buka. Nggak nggak nggak. Tapi memang pada saat kita bawa ke di bawa. Di ajak treatment di spa. Kan Putri Indonesia tuh enaknya dapet treatment kan. Body treatment. Iya. Untuk wajah juga. Bahkan voucher-voucher dia dulu aku ikut. Maka. Taman seri spa. Nah pada saat itu tuh terapis yang nanti akan kasih report. Jadi di kakikan. Valid ya kalau terapis ya. Karena kan lagi di. Sambil treatment. Dan pada saat itu aku juga jadi rasanya nyaman kan. Gitu kayak ngerasa. Iya mbak gitu. Ini bisa dibantu nggak ya. Misalnya mbak saya punya bekas luka gitu. Warnanya agak ganggu gitu. Nggak apa-apa mbak. Ini kita bisa pakai treatment. Tapi kalau nggak ya pakai laser kali ya. Nanti abis ini kita konsul ya sama Bu Putri gitu. Sama Bu Kusuma Dewi. Kebetulan memang expert di bidangnya gitu. Di dunia kecantikan. Nah dari situlah baru dibereskan. Apa yang perlu dibereskan. Iya. Dan aku mau nanya satu lagi. Itu harus persetujuan Putri atau. Maksudnya si Putri Indonesia nya Miss Universe itu. Atau boleh mengatakan tidak. Misalnya. Ini kayaknya. Kayak aku lah misalnya gitu ya. Mungkin bahannya kegendutan ya kamu ya. Cuma kita sedot lemaknya dikit misalnya gitu. Kalau aku kebayang kalau aku yang di posisi kamu. Aku takut. Aku nggak mau. Itu boleh ya. Aku menolak sebenarnya. Ketika untuk maju ke MU. Oh kalau untuk maju ke MU. Biasanya. Daripada. Pada saat kita deep interview. Itu tuh kalau. Ini kayak ngasih. Ngasih. Ini juga sih ya. Kita spill sedikit ya. Jadi kalau pada saat deep interview. Itu juri biasanya udah kasih tanya nih. Misalnya. Nanti kamu berkenan nggak. Kalau kita. Apa namanya. Bikin plan untuk. Treatment. Untuk persiapan. Nah kalau dia setuju. Itu biasanya langsung. Centang nih. Bisa masuk nih ke top. 10 gitu. Atau top 15 misalnya. Kayak gitu. Dari awal itu udah harus ditanya. Tapi kalau dari awal udah. Mungkin dia sudah nggak nyampan. Sudah. Sudah keberatan. Nah itu biasanya juga akan jadi. Apa namanya ya. Jadi pertimbangan untuk. Milih dia selanjutnya. Karena kan memang. Kalau di. Udah ikutan putri Indonesia gitu. Untuk dia dikirim. Kan udah pasti dong. Dikirim ke kontes. Untuk tiga besarnya ya. Mewakili itu. Itu pasti harus. Total looknya harus bener-bener. Dipersiapkan dengan secara matang. Gitu. Jadi. Biasanya pun. Mungkin bilangnya iya-iya. Tapi pada saat udah menang. Kadang-kadang masih ada yang ngalahkan. Nah. Herannya ya. Kalau di putri Indonesia itu. Bu Putri. Dan bu Kusuma Dewi. Saat itu yang emang. In charge untuk bagian ini. Mereka tuh akan. Ngeset kita tuh. Ngerasa nyaman gitu. Jadi sisi. Edukasi untuk kesehatannya. Itu yang diutamakan. Gini. Jadi kita misalnya gini. Oke. Kita udah tau nih. Misalnya. Artika kan punya keloid ya. Di sini. Kemudian juga misalnya. Misalnya taruh lah. Misalnya kontestan lain gitu ya. Diperlukan misalnya. Ada laser. Atau untuk apa. Misalnya. Kayak tadi tuh. Sedot lemak misalnya. Prosedernya akan seperti gini. Gini. Gitu. Kira-kira kamu. Nyaman gak. Gitu. Tapi. Pendekatannya itu. Bener-bener secara sangat-sangat. Apa ya namanya ya. Halus. Dan bikin kita tuh. Nggak ngerasa khawatir. Iya. Gitu. Bukan yang langsung. Oke. Kita dapet. Iya. Kita dapet report nih. Dari terapis di spa. Kamu tuh begini ya. Ada stretch mark. Ada. Yang gak menjudge seperti itu. Oke. Gitu. Jadi lebih kualifikasi di sana. Soalnya pada saat nanti. Kamu harus pakai swimsuit. Itu harus kelihatan. Proposional. Jadi dikasih tau. Why we have to do this. Because of this. Gitu. Tapi. Tapi. Kita misalnya nih. Katakan. Bisa diskusikan. Misalnya gini bu. Ada cara lain gak? Balik lagi ke. Misalnya Pak H. Cabi. Nah cabi ya. Ini putri cangguk. Gitu ya. Aku misalnya. Bisa gak kita operasi. Aduh saya tekut operasi bu. Bisa gak kita wrapping. Atau apa freeze. Biasanya itu dulu. Oh itu dulu. Yang non-invasif dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya. Kita udah coba nih. Selama beberapa bulan ini. Ternyata gak ini juga. Nah. Halo. Kalau kita perlu ada tindakan. Seperti ini gitu. Mungkin belanjaan beli-beli ibu datang. Oh iya. Saya buka dulu ya. Buka dulu dong. Siapa tau beli-beli mau taruh disini juga. Oke. Udah belanjaannya bu. Udah udah. Udah ya. Makasih ya. Sudah menunggu. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi adalah. Jadi kita bisa diskusi gitu kan ya. Apa-apa-apa. Tapi intinya kita ketika masuk. Udah memang harus siap mental. Bahwa kita ini akan dikirim. Begitu ya. Ke atlet lah ya. Harus mau disuruh latihan apa. Dengan cara apa. Dan bla bla bla. Oke. Itu bener. Oke. Bener ya. Nah. Jadi waktu kamu gak ada body checking itu. Gak ada. Kamu gak dipriksa-priksa. Yang kemarin tuh. Tapi kenapa ya harus begitu. Oke. Ini tidak mencerminkan. Opinimu sebagai puter di Indonesia ya. Ini kita dua perempuan lagi ngobrol aja. Karena aku sedikit. Trenyu ya maksudnya. Itu traumatis deh kayaknya. Iya loh. Karena. Satu ya. Kita kan kalau masuk ke dunia kontes kecantikan. Apalagi kalau di Indonesia ya. Aku sih bisa bandingin lah. Kualitas kontes kecantikan disini dan luar. Dulu waktu aku ke MU. Miss Universe di Thailand. Itu yang bikin aku percaya diri. Itu karena kita itu gak sekedar. Maksudnya tugas-tugas kita juga kan. Mungkin berbeda lah. Kalau disana tuh pada saat itu ya. Tahun 2005 aku berangkat. Jadi wakil Indonesia disana. Rata-rata mereka itu dikirim sama agency model. Yang mana tugas-tugas mereka kan. Biasanya cuma photoshoot. Dan lain-lain lah. Photoshoot atau catwalk. Tapi kalau dari perwakilan dari Indonesia ini. Kan mereka udah terampil kan. Ngadepin orang. Tugas-tugasnya juga. Ikutan dengan kepemerintahannya juga. Otomatis kan punya lebih. Lebih dihargai lah gitu. Kalau disana itu gitu. Itu juga sih yang mungkin bisa. Kalau orang nanya kok dia bisa masuk sih. Top 15 gitu. Karena mereka ada background check. Jadi bukan body checking ya. Background check. Bahkan sampai di MU di Thailand pun. Kita gak ada namanya body checking. Gak ada? Gak ada. Pas mau naik panggung MU? Gak ada. Gak ada lah. Itu udah jadi. Apa namanya ya. Hak setiap contestant untuk bisa tampil dengan sangat nyaman. Gitu ya. Apalagi ini kan platformnya. Dengan tagline-nya adalah ingin memberdayakan perempuan. Menghargai value yang dimiliki gitu. Jadi ya kalau aku denger ada berita seperti itu kemarin. Kemarin juga aku tuh sedih banget. Sedih-sedihnya gitu. Maksudnya ya ampun gitu kan. Gimana sih setiap penyelenggara dari kontes kecantikan itu berharap kontestan ini bisa menjadi role model. Yang pertama kan harus punya kepercayaan diri. Nah kalau adanya body checking itu akhirnya kemudian. Ya aku denger ya. Aku denger tuh mereka di cek detail bahkan di daerah-daerah yang private. Ada yang di foto. Ada yang di foto. Itu sedih aku dengernya gitu. Karena udah pasti mereka tidak expect itu ada di dalam itu. Dan memang di rundown juga gak ada katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Kemudian juga menurut aku selain itu adalah adanya... Apa namanya? Komentar. Yang mengomentari kondisi fisik seseorang. Mungkin struktur kulitnya atau kondisinya yang tidak sesuai harapannya. Si penyelenggaranya. Itu harusnya gak boleh dikomentarin langsung. Gitu. Dan itu sebenarnya kan kalau di aku ya sebenarnya ngecek kalau di SEMT Indonesia itu lebih ngeceknya ke physical fitness. Gitu. Jadi struktur kakinya apakah? Oh apa ex apa itu dilihat ya? Betul. Dan nanti baru dicarikan terapinya seperti apa misalnya. Atau terlalu bungkuk gitu ya. Atau terlalu tenggeng gitu. Itu juga termasuk kan. Jadi mulai postur. Kemudian juga kondisi kulit. Kesehatan kulit. Gigi. Semuanya itu memang detail. Tapi treatmentnya akan sangat detail. Tapi perlakuannya gak ada yang detail untuk sampai ke private area. Apa sih yang paling merugikan dari kejadian yang kemarin ini terjadi pada adik-adik yang kemarin harus mengalami pengalaman traumatis ini di body checking terhadap dunia pageant menurutmu? Di Indonesia? Ya ya. Aku ngerasa kayak kita diseret lagi mundur ke belakang dimana sebenarnya kontes kecantikan ini keberadaannya persepsi di masyarakat yang awalnya dulu gak bisa diterima ya. Sebagian orang aja yang bisa diterima. Apaan sih cantik-cantikan doang gitu ya. Lama-lama akhirnya bisa diterima dan bahkan diapresiasi dan didukung. Itu kan satu perjalanan yang bertahun-tahun. Ingat zaman aku dulu berangkat ya. Kamu kan di demo kan? Di demo lah. Di demo, di teror. Sekeluarga aku di teror. Sampai di... Sampai di apartemen aku teror. Teror banget gitu. Yang mengancam keselamatan jiwa. Mengancam keselamatan jiwa? Keselamatan jiwa. Udah sampai mengancam keselamatan jiwa. Awas kalau berangkat gitu. Ya gitu. Dan begitu sampai disanapun. Itu masih dikirim satu orang dari Ormas untuk jemput aku balik. Astaga yang benar. Iya. Dan sampai akhirnya dapet top 15 itu. Aku balik ke Jakarta, ke Indonesia. Itu juga kan saking capekannya gitu. Aku masuk ke rumah sakit dong. Tapi pada saat itu aku harus keluar dulu dari Opnam di rumah sakit. Untuk public hearing dengan komisi 8 DPR saat itu. Ngejelasin lagi sebenarnya apa sih yang kemarin ribut-ribut tuh seperti apa gitu. Kan sebenarnya tak kenal sama kata sayang gitu. Kalau udah kita kenalan nih. Jadi sebenarnya saya selama disana tuh ngapain aja gitu. Ya aku juga berusaha mendengarin persepsinya mereka tanpa harus defensif. Ya aku jelasin aja faktanya disana tuh gak ada kok. Apa namanya. Hal-hal yang mendiskreditkan perempuan disana gitu. Dan bisa dikatakan pada saat kamu pulang membawa 15 besar itu sepas besar mulai diterima lagi ya. Ya disitu lahirlah kemudian banyak banget orang-orang yang mengapresiasi dan bikin komunitas-komunitas pecinta pageant. Karena memang ya realitanya banyak banget kok gitu. Pemenang-pemenang ataupun yang tidak menjadi pemenang kontestannya aja finalis-finalisnya. Mereka tuh bisa sukses jadi role model gitu. Untuk teman-teman perempuan muda di Indonesia. Udah memberdayakan di lingkungan mereka. Yang tentunya sekarang lingkungannya tetap lebih besar daripada sebelum waktu dia. Betul. Apalagi namanya putri Indonesia itu seleksinya dari daerah. Iya. Audisinya tuh dari daerah gitu. Jadi memang bener-bener mewakili dari putri-putri pilihan yang ada di daerah seluruh Indonesia loh. Kamu kebayang gak waktu jadi 15 besar? Ada lagi airnya ya. Ada lagi airnya gitu kayak. Rasanya waktu itu apa? Kayak, wah kan mulai dikecilin, dikecilin, dikecilin. Iya, iya. Karena pada saat itu gak tau ya. Tapi aku tuh ngerasa kayak disayang banget. Bukan oleh juri loh ya. Tapi oleh teman-teman sekeliling gitu. Teman-teman para finalis gitu. Kayaknya mas takung nih gitu. Iya, gitu kok. Kayaknya apa? Mereka percaya gitu ya. Mereka secara verbal juga bilang kalau dia dukung gitu. Itu terlepas dari adanya kontroversi atau enggak ya. Iya, iya. Besar banget bukan itu mungkin kesekian. Tapi yang pertama yang aku bilang, kenapa aku harus sampai selesai? Aku gak mau mundur. Walaupun udah dijemput tarik mundur pun aku gak mau. Aku harus tetap ada di situ. Karena kalau ini kesempatan aku yang akan menentukan untuk kelangsungan sejarah kontes kecantikan Indonesia loh. Kamu udah mikir itu? Udah mikir itu. Karena kalau aku gagal pada saat itu, enggak berarti bener dong gitu. Persepsi orang-orang yang nilai bahwa memang gak ada ininya lah, gak ada untungnya, gak ada manfaatnya, benefitnya buat apa gitu. Cuma nanti cantik kamu pakai swimsuit, dia gak ngeliat prosesnya ke sana. Iya, jadi mau gak mau aku harus berjuang sampai ini selesai. Paling tidak aku masih bisa berdiri di situ sampai dengan grand final. Nama Indonesia itu ada di situ. Karena kan emang selempangnya juga bukan nama kita kan. Nama-nama negara gitu. Dan sampai sekarang itu masih ada di sosmed ya. Oh, tiba-tiba sampai di sini gitu. Kayaknya semua orang menirukan. Opening number. Opening number ya. Waktu denger nama kamu disebut itu rasanya gimana? Kan begitu dipanggil kita sejalan kan? Itu gimana? Merinding dong. Merinding banget. Dan kayak kebayang ya gimana perjuangannya bisa sampai ada di panggung itu. Kamu bisa mau nangis sih di panggung kok, aku pasti cengeng deh. Mau nangis. Karena aku udah nangis duluan sebelum naik ke panggung. Oh, kamu udah nangis? Ya, kan aku tuh salahnya ya buka-buka handphone lah. Masih banyak kan ancaman-ancaman itu dateng kan gitu. Tapi detik-detik itu justru yang sangat memberikan aku kekuatan gitu. Kayak aku semakin yakin, oh semakin aku ditantang seperti itu, semakin aku mau yakin bahwa ini emang aku harus dikirim ke sini tuh buat kasih jawaban ini nih gitu. Masa segitu lembeknya aku sih gitu. Sampai harus ciut gara-gara omongan kayak gitu. Keluar deh tuh tomboynya di situ. Iya, lalu keluar lah itu arti kasih anak pulau bangka gitu. Tapi dengan unggah ungguh Solo, emang sempurna sih. Dengan apa namanya, ke bubble-annya, tapi unggah ungguhnya tetap sempurna. Tetap, tetap rama itu, Indonesia. Dengan baju Bali itu. Dengan baju Bali pada saat itu. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi. Jadi, apa ruginya buat dunia perpejenan di Indonesia? Atau buat Indonesia lah. Karena kalau aku sebagai orang awam tuh mikirnya gini. Yaudah lah, ini kan cuma masalah. Tanpa mengasa hormat ya. Cuma masalah pejen doang. Ntar juga bisa kok balik lagi pemikiran aku loh. Kayaknya kamu nggak melihat itu ya. Kamu lebih besar kayaknya. Iya, karena aku tahu sejarahnya kayak gimana. Kemudian juga usaha yang sudah dilakukan oleh para pelaku pejen khususnya. Waktu itu Putri Indonesia ya. Karena kan berkaitan dengan lisensi Miss Universe ini. Yang udah 30 tahun dipegang, dihandle oleh YPI ini gitu. Sebenarnya pada saat itu ya udah logo aja lah. Oke lah, memang mungkin sudah saatnya dipegang lah. Aku bilang, mungkin silahkan kalau mau dicoba. Tapi ya, mungkin tidak ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Jadi ya, adanya kejadian seperti itu tuh bikin terus terang juga menyeret kita semua gitu. Kayak aku masih sering dipertanyakan gitu. Jadi balik lagi orang nanyain. Jadi ngapain tuh gitu-gitu dulu. Kalau tanyakan digitu-gituin perempuan di pisah-pisah gitu. Iya, orang nggak balik lagi gitu. Padahal itu yang dulu kita berusaha untuk jelasin kan. Beberapa tahun dulu gitu. Kayak 19 tahun yang lalu tuh. Isunya mungkin nggak exactly persis. Kalau ini kan lebih ke dugaan pelecehan ya. Kalau di dulu itu kan, waktu di MU di sana, di Thailand, waktu di kontes internasionalnya itu kamu dapat perlakuan apa? Disuruh terlancang nggak? Misalnya kayak gitu loh. Itu kan yang nggak mencerminkan perempuan Indonesia dong gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak suruh mundur lagi ke belakang. Dan apa ya, karena banyak pemberitaan-pemberitaan ini, orang tuh jadi kayak, masih penting nggak sih kita ngirimin wakil kita untuk ke kontes internasional? Itu sih sebenarnya. Itu yang paling menakutkan ya. Kalau sampai amit-amit, udah kita masih banyak yang harus diurus gitu. Jadi repot lagi. Perlu sebuah wadah seperti YPI lagi, dengan semangat yang mirip dengan yang lebih sesuai musim sekarang atau mungkin YPI mau ambil lagi? Saya juga nggak tahu. Saya kan nggak paham. Tapi perlu satu wadah yang kayak begitu lagi untuk bisa berjuang bersama lagi. Karena ini kan tim ya? Iya, ini kerja tim. Ini kerja tim loh gitu. Untuk bisa ngirimin ke sana tuh. Dan benefitnya bukan cuma untuk si kontestan yang mewakili Indonesia ini aja. Tapi kan industri kreatif. Iya. Ya, kayak fashion juga gitu. Yang bajunya seperti apa. Karena ini jadi kayak media atau platform juga untuk desainer-desainer dari masing-masing negara. Punya showcase sendiri kan gitu. Ini kayak dulu aku misalnya bawa kebaya Bunda Ana Avanti. Itu pemberitahannya sangat positif, sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka tuh kira aku nih anaknya dari keluarga Royal Kingdom gitu. Sagi bajunya luar biasa ya. Iya, karena kok ada ya baju yang kayak gini detailnya gitu. Aduh dong, makanya main-main ke kamar. Iya, main-main ke kamar saya. Ada 12 pasang kebaya saat itu yang. Jadi waktu ketemu sama Perdana Menteri Taksin pada saat itu di Thailand itu aku pakenya itu. Jamuan makan-makan. Jadi itu sama. Udah minder kayaknya ya. A-a-a. Kamu soalnya gak ke Royal Heritage Pas? Bener. Iya, iya, iya. Aku nanti mau minta Artika ngajarin kita crash course secara senyum. Walaupun aku tahu kamu punya WBC, Artika mulai dari Beauty Camp yang aku berterima kasih banget pas pertama. Perdana. Aku yang terima kasih banget. Enggak, aku yang terima kasih. Kebanggaan buat aku loh, Kak. Aku jadi lihat, oh gini ya ternyata anak-anak ini untuk dibina, diajarkan dia punya kepedean gitu ya. Dan yang aku lihat juga adalah, eh kok gak semuanya tinggi gitu. Karena pemikiran aku awam adalah, loh kok gak tinggi kok kayak gini-gini kan? Bahaya gitu kan buat orang-orang yang gak nyamuk sama tujuh. Kayak aku kan aku langsung pede. Coba waktu itu aku sudah ada AWBC. Mungkin aku datang loh. Iya loh. Tinggi kan gak cuma perlu tinggi secara fisik ya gitu. Ukuran tubuh ya. Tapi kan tinggi dalam pencapaian yang lain-lain. Semangatnya yang tinggi itu yang perlu dibantu dan kita rangkul. Banyak. Karena sebenarnya kan standar tinggi, rata-rata perempuan Indonesia juga gak tinggi-tinggi amat di Asia kan. Beda lah sama Latina, sama Amerika gitu. Tapi ada value lain yang ini yang harus dirangkul. Itulah salah satunya kenapa alasan aku bikin AWBC ini. Supaya teman-teman yang tingginya di bawah standar ini, untuk di kontes kecantikan ini, masih bisa punya panggung di tempat yang lain. Dan kayaknya mewakili ya. Ini yang jejang. Betul. Dan Artika yang kamu 168 pas 170. 179. 169 sih sebenarnya. Oke. Itu nama kos-kosanku. 169. Tapi tinggiku gak 169. Oke oke. Jadi bikin AWBC ini. Artika mulai dari beauty camp. Oke. Nanti kita minta crash course. Karena the next city adalah di mana? Kemarin itu nabis Jogja. Oh setelah ini mungkin akan ke Jawa Timur, ke Surabaya. Terus ada Bandung. Siap-siap ya guys. Nanti kita crash course. Sebentar. Tapi aku mau nanya ini sekarang. Kok bisa berakhir dengan teman aku sih? Mbak Im. Kenalnya tuh sebenarnya Mbak Im dulu. Iya, iya, iya. Teman nyalon ya? Teman kerimbat? Iya, kerimbat. Dulu kan kita bareng e-music channel namanya. Waktu itu ada sebuah music channel yang mau dibuat di Indonesia lah gitu. Yang khusus musik-musik Indonesia. Nah, salah satu ceritanya buat jadi VJ-nya saat itu tuh ada aku, ada dia, ada Mdra Brasko. Emang dia udah berani ngomong waktu itu? Waktu itu kan ketemunya tuh gara-gara dia masih main sama bandnya namanya B290. Iya, iya, betul. Belum ada band tuh. Betul. Cuma aku udah gini, ini laki-laki perempuan sih? Eh, ternyata laki. Saat gitu ya. Bagus banget. Bagus gitu kan. Terus nggak lama ketemu di e-music channel itu. Terus nggak lama, ih kok dia jadi ngetop iklan Coca-Cola. Gimana main Coca-Cola. Pakai botol. Dan dari situ jadi teman membedah dan diskusi macem-macem soal hidup. Nah, ternyata kita. Lumayan lah. Sama-sama buka. Terlalu kritis. Iya, iya, iya. Nah, itu kenapa bisa ketemu Pak Bebe itu? Oh, iya. Mbak Em ini. Kan, emang tipemu kayak dia? Nggak sih, kayak dia. Senemang yang apa? Yang ten, yang tinggi, yang akademisi. Iya, iya, iya. Justru ini di antara semua yang pernah aku menjalin hubungan gitu. Dia yang paling berbeda lah. Berbeda. Iya, di luar. Di luar tipe-tipe yang pernah aku. Pak Cari saat ini. Oke. Emang, emang kamu biasanya. Kemarin kita ngomong sama siapa ya? Dia bilang, Wah, dia bukan tipe aku. Aku tipenya guru BP. Siapa ya? Aduh, dia punya tamu-tamu kita di Sofina Bitox. Nah, kalau kamu tuh tipenya apa? Kalau aku tuh tipenya atlet. Oh, tipe kamu atlet. Tinggi, pen. Iya, iya, iya. Untuk fisik, iya, memang sama. Aku juga sama. Suamiku kan pen. Tenggi, tapi. Tenggi. Kalau aku suka yang bersih, wangi, itu kebetulan ada dia. Mungkin itu yang dari pertama HA. Jadi aku suka yang bersih. Iya, wangi, padahal sama aja kali. Waktu itu. Enggak. Dulu waktu kamu kamu enggak wangi-wangi amatnya? Wangi sih. Wangi bersih. Dia rajin banget. Pokoknya aku perhatiin kuku sampai jari-jari. Iya, bersih-bersih. Karena dia tukang gigit kuku. Nah, tapi ini lucu sih sebenarnya. Kalau dibilang tipe, memang enggak. Tipe aku. Aku enggak begitu suka cowok putih. Aku suka yang pesek. Iya, suka yang pesek. Kulitnya sawo matang. Tinggi memang. Gitu. Sekarang cowok-cowok yang lagi nonton yang merasa pesek. Mana sih gue dulu, gitu. Dan apa namanya. Tapi pinter. Maksudnya pinter itu enggak harus akademis ya. Tapi juga wawasannya luas. Terus bisa ngobrol. Apa aja tuh nyambung. Poin plusnya adalah bisa musik. Oh, dia bisa musik lebih bagus aja. Jadi ketemu sama Mas Bayim pertama itu pun. Dulu di Kerapa Gading. Ternyata enggak jauh-jauh dari rumah kami sekarang. Dia hari Sabtu malam. Aku lagi liburan waktu sekolah di Bangka. Oh, belum jadi puter Indonesia? Belum. Belum. Aku SMP, SMA kelas 1 lah. Masih Sudara Soluk? Masih Sudara Soluk. Makanya dia mungkin enggak nolnya juga kali ya. Aku sama tante ku. Grocery Shopping ceritanya malam minggu. Terus dia ada di sebuah lorong tiba-tiba gitu ya. Kayak, wah kayak slow mo gitu. Karena aku udah familiar dengan dia. Dilihat di iklannya. Dan di, apa namanya. Dulu aku punya cowok yang lagi ngedeketin aku. Dia kasih album, kaset pasu-pasu itu ya. Kasetnya si Mas Bayim ini. Jadi aku hafal gitu. Udah ada band tuh dia? Udah ada band. Udah ada band dulu. Terus, akhirnya ketemu di situ kan. Terus, tante ku bilang, tuh kalau cari calon pasangan tuh. Kayak gitu tuh si Baim tuh. Lihat malam minggu. Dia masih ngedorongin troli belanjaan mamahnya. Oh, berdua mamah, nemenin mamah. Iya. Terus aku bilang gini. Tapi tante, kalau dia itu high quality, ya. Harusnya malam minggu tuh dia pacaran loh. Iya. Gitu. Berarti dia gak laku gitu. Dia harus nemenin mamahnya. Iya. Loh enggak. Teriorimu gitu. Teriorimu gitu. Teriorimu gitu. Teriorimu gitu. Teriorimu gitu. Enggak. Berarti dia memprioritaskan orang. Kalau dia bisa sayang dan respect sama ibunya. Begitulah nanti dia akan memperlakukan pasangannya. Tapi belum. Aku mulai mikir, belum naksir. Belum naksir lah pada saat itu. Cuma tau dia artis. Iya. Gitu. Oh, mungkin juga ya. Gitu. Dan lama aku jadi putri Indonesia akhirnya ketemu lagi di... Sekolah S2. Belum sehabis itu. Belum. Jadi waktu sekolah S2 itu setelah beberapa kali kita dipertemukan di acara. Jadi aku udah jadi putri Indonesia tugas misalnya jadi duta anti narkoba. Dia juga. Kita sama-sama orasi lah. Gitu. Tapi aku ingat banget pada waktu itu si Cepron aku mau ngenalin. Eh, Tik. Kenalin itu gitu. Biar nanti besok-besok kita akan sama BNN bakalan jalan lagi sama dia. Oh ya, Perif mau kenalan. Dia tiba-tiba kayak menolak. Bukan menolak ya. Dia buru-buru mau sholat Jumat. Jadi nambah dong poin? Nambah poin. Memang ternyata terus ketemu lagi pernah acara apa gitu. Dia gak makan. Aku pikir lagi daya. Ternyata dia rajin banget puasa Senin Kamis. Gitu. Tambah lah. Tering, tering, tering poinnya. Cuman ya secara look ya maksudnya itu bukan memang bukan tipe aku pada saat itu gitu. Dan ketemu lagi akhirnya setelah aku pulang dari Miss Universe itu. Sempat heboh itu mungkin dia juga denger beritanya gitu. Terus ketemunya itu dia jadi peserta. Bukan peserta ya, mahasiswa yang dengerin kuliah umum saat itu. Aku jadi tamu di situ, di kuliah umum itu. Kamu ngasih kuliahnya? Iya, aku ngasih kuliahnya di situ. Kamu tau ada dia gak hari itu? Tadinya aku gak tau. Tapi aku liat ini siapa ya. Kok songong banget ini mahasiswa. Dia pakai itu. Entah gak tau ternyata kayaknya dia berusaha mencuri perhatian ya. Dia pakai earphone gitu. Kayak dengerin musik. Terus aku dalam hati aku gini. Ini cowok kalau misalnya dia gak minat ada di. Keluar aja dia gak minat? Iya, mendingan di situ aja. Atau misalnya kalau dia gak ngasih pertanyaan. Atau dia gak, aku kasih pertanyaan yang gak bisa jawab. Aku abisin di sini gitu. Aku kan aku paling sebel gitu. Kamu kasih pertanyaan? Kenapa? Kasih gak? Dia kasih pertanyaan bagus banget. Dia yang kasih pertanyaan? Dia yang kasih pertanyaan bagus banget. Itu terkait personal brand. Kalau gak salah pada saat itu. Nah, mulai berubah dong. Ini pandangan aku sama dia gitu. Terus selesai kuliah. Tapi masih ngasih pertanyaan udah inget dong. Ini kan yang dulu bareng gue. Iya. Gitu. Kok beda ya gitu. Kok udah potong rambut? Udah. Terus akhirnya pas selesai kuliah selesai. Dia nyamperin ngajak foto bareng. Gitu. Artis. Jarang-jarang. Seorang Ibrahim Ibran mau. Muka bareng. Udah gak enak tuh hatinya tuh. Udah. Katanya menurut dia setelah kita menikah baru dia cerita kan. Dia cerita banget. Iya. Dulu tuh bahkan abis itu dia melipir ke kantin. Terus katanya dia sudah membayangkan bahkan aku dan dia menjadi pasangan suami istri. Kejauhan ya memang ya mikirnya ya Mbak Imi itu ya gitu. Saat itu mungkin diberkahi sama Allah gitu. Dia udah liat visi dong. Iya. Jadi dia tau dia mau kejar apa. Iya. Nah terus dari situ baru dikejar. Di situ dikejar gitu. Tapi lama karena aku tuh orang yang tipe gak bisa jawab. Apa namanya? SMS lama. Iya gitu. Lebih baik telepon. Karena lebih enakan telepon. Jadi aku telepon akhirnya. Setelah satu bulan dia. Whatsapp. Terakhir itu satu bahan. Karena memang waktu itu aku lagi syuting. Jadi gak jarang pegang. Dan puncaknya adalah dia datengin aku ke Jogja waktu aku lagi syuting film pertama sama Mas Garin. Opera Jawa. Opera Jawa. Dan tau dia dateng ke lokasiku dengan siapa? Dengan? Papahku. Numpang di mobilnya papahku. Gila gak aku? Gila aku ini kenal? Itu memang ada gila-gilanya itu Mbak Im. Gimana tuh? Jadi dia hubungin dulu adikku. Nginapnya dimana? Wah sama dong satu hotel katanya gitu. Dia ceritanya lagi ada acara? Iya. Karena ternyata gak ada acara. Dia ngakunya ke papahku lagi manggung. Padahal cuman pengen ketemu kamu. Iya. Abis gak bales-bales ya? Iya. Jadi dia nyusul ke Jogja. Terus lewat si adikku ini si Refi gitu. Dia membangun sebuah relasi yang sangat baik. Sehingga meyakinkan si adikku ini untuk mau membantunya. Nah dikenalin lah gitu. Eh Derefi kapan lagi kalau kasih syuting? Besok mas gitu kan. Eh aku boleh ikutan gak? Gitu. Ikutlah dia mempertahankan. Mengingat apa yang dikenali. Ketemu di logi. Iya. Gitu. Halo om yaudah. Dan papahku pada saat itu kan gak terlalu welcome sama orang. Iya. Dari dulu sih sebenarnya sama. Dan aku belum pernah memperkenalkan. Orang-orang yang pernah dikenali. Iya gitu lah gitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba dia masuk di mobil kata adikku. Dan dia bilang dia memperkenalkan diri sebagai temannya Artika. Terus ya om gitu. Dan kebetulan gak masih Eko. Eko juga disaksi. Eko. Eko manager TDC sekarang. Oke. Jadi berdua tuh mereka gitu. Terus papahku di depan nyetir. Adikku di samping. Mereka di belakang. Oh si om ya. Ya si Eko tuh saksi hidup ya? Saksi hidup gitu. Itu gak diajak ngomong sama papahku. Dari perjalanan Jogja sampe kemana. Kamu friendly banget. Iya. Udah kebaca. Iya. Udah kebaca soalnya nih mau ngapain loh manat gue. Gitu. Iya. Dan papahku itu ngeliatin mulu di ini. Di spion. Siapa nih orang. Ngapain nih orang gitu. Dateng lah muncul. Pada saat itu di lokasi syuting. Oh kalau gak salah pada saat itu aku ulang tahun. Di lokasi syuting. Jadi semua keluar bawa cake ya. Jadi mamaku, adekku gitu. Terakhir dia muncul bawa aku ulang tahun. Terus aku cuman. Bukan happy ya tapi panik. Aduh gimana nih nanti bapak kemarin. Kalau bapak gue liat nih gimana nih gitu. Karena aku gak pernah cerita kalau. Misalnya lagi deket. Atau ada yang lagi deketin gitu. Kok sama ya mas sahabatnya. Saya juga ulang tahun. Dulu dia ke rumah. Serius? Iya. Terus bilang. Terus ditanya sama bapak ku. Abis ini rencana kalian apa? Terus dia spill semua rencana. Mau menikahi apa gini. Padahal kita gak apa-apa. Kejauhan. Terus bapak ku cuman ngomong. Maksud saya. Abis ini kalian mau kemana? Rencana mau kemana? Mau ke mal? Mau nonton? Mau apa gitu. Mirip ya. Di hari ulang tahun. Pantes mereka cocok. Pantes mereka cocok ya. Ternyata tapi kalau pada saat itu seorang Ibrahim Imran itu tidak sepercaya diri itu. Aku juga mungkin gak akan memilih itu. Mungkin akan skip lah kayaknya ya gitu. Karena secara fisik senengnya tinggi, pesek gitu. Maksudnya kan dia gak tinggi tapi dia gak pesek loh. Justru iya. Justru gak ada semua gitu. Tapi ke era sekarang ya opak-opak Korea itu ya sebenarnya. Malah. Iya gitu. Jadi udah visioner tuh waktu itu Tuhan mengatur buat kamu. Ika ini ya dalam waktu 15 tahun dari sekarang akan tren banget wajah-wajah. Iya. Jadi opak. Opa. Gitulah ceritanya. Terus kayak udah sampai sekarang juga mungkin orang kalau suka nanya ya. Lalu dimana sih letak kecocokan kalian gitu. Sebenarnya sifat-sifatnya ya banyak yang gak samanya sih gitu. Tapi karena dua-duanya suka ngobrol. Jadi sampai sekarang ya kita sangat menikmati hasil obrolan dari moa yang receh sampai yang krusial banget. Iya. Itu. Karena setelah kita lihat ternyata nikah tuh emang isinya ngobrol, 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 ngobrol. Benar. Apalagi nanti kalau anak-anak udah meninggalkan saya. Kalau kita gak bisa ngobrol, lo ngapain? Kalau kita ngobrol, coba colok-colok panon. Iya gitu. Jadi emang cocok banget kamu sama Mbak Im gitu kan ya. Ini kayaknya bukan soal mencari kecocokan ya gitu. Tapi kalau diajak ngobrol dan cara nyelesain masalahnya tuh gimana dia orangnya gitu. Itu. Dan bahkan aku belajar banyak dari dia untuk gak mengalah justru. Karena dia gak pengen kalau aku ngalah itu artinya kamu gagal mengkomunikasikan apa yang kamu mau. Harapan kamu, ekspertasi kamu terhadap pasangan. Dia yang ngajarin aku untuk. Gak apa-apa. Lebih baik kita ribut hari ini tapi kita masih banyak istilahnya dia tuh. Kalau ribut tuh kita cuma satu hari karena masih banyak hal yang perlu kita urusin anak dan lain-lain gitu. Iya sih. Jadi gak asal gak asal. Iya. Speaking of which film. Ini sedikit nih sebelum kita crash course senyum. Kan tadi dia mengunjungi waktu Opera Jawa. Ini gini-gini nih si Artika ini ya. Juga pernah memenangkan beberapa award untuk dunia acting yang di Bruxelles itu. Iya, iya, iya. Terus ada lagi yang di mana ya. Di Prancis yang pertama. Prancis, Prancis yang pertama. Gara-gara film Opera Jawa itu. Nah tapi yang gini kamu ada film Opera Jawa. Terus ada film lagi waktu itu sebelum yang terakhir. Bukan yang Perjanjian Iblis yang sebelumnya tuh apa ya. Judulnya tuh. Aku sampai lupa. Karena saking udah lamanya. Lament Mars. Iya, iya, itu Mario Wahab. Sama Mario Wahab. Ada beberapa film-film lainnya. Yang aku mau tanya, kriteria kamu milih film apa ya? Aku tiba-tiba dari ini, ini. Ada perjanjian ini. Genre-nya kok kayaknya beda-beda ya. Kamu gak takut tuh main film hantu? Aku memang gak suka sih sebenarnya nonton film horror. Jadi aku gak ngebayangin gimana sehorror apa gitu. Jadi asal kamu milih itu apa? Karena aku sempat kaget tuh dulu. Iya, iya, iya. Karakternya pada saat itu keren banget. Oh karakternya. Karakternya sih. Kamu judulnya perjanjian ini? Iya, iya, iya. Betul, betul. Tapi memang banyak di industri film ini, kebanyakan memang penulisan cerita dan judul setelah film jadi, itu kadang bisa beda banget, Kak. Oh. Gitu. Aku dari awal memang tahu ini genrenya adalah horror gitu ya. Tapi dia cara mengemasnya, lokasi syutingnya, kemudian pesannya sih sebenarnya bagus kan ini gak. Kita hidup itu gak perlu harus berhala pada sesuatu yang di luar Tuhan gitu kan ya, yang mau memuji Tuhan gitu. Cukup berharap pada ini. Cuman saat itu aku juga gak tahu apa namanya bakal akan ternyata sehorror itu gitu loh. Karena karakter yang di highlight pada saat itu kan si siapa sih namanya ini? Tokoh yang aku mainin ini, dia adalah orang yang jahat sih sebenarnya gitu. Dia pengen punya, immortal kan, pengen dia tuh terlihat saksi terus dan cantik terus gitu. Dan yang lucunya pada saat itu kenapa aku pengen banget, orang tuh pada gak ngira ya. Yang ngira gak? Iya, karena pada waktu itu ada satu scene action. Itu yang bikin aku mau. Aku tuh pengen banget main film action, cuman gak ada yang nawarin. Gila-gila. Nawarin lah film action diri. Jadi harus berselimutkan di balik horor demi dapet satu film. Itu aja tadi aku masih nawar. Aku kan suka martial art, tapi yang Jepang ya. Aku suka shinkendo karena ada pedang, ada samurai. Aku suka banget segera sesuatu yang berhubungan dengan samurai. Sampai waktu itu aku ngomong sih, apa yang udah ceritanya bisa gak sini diganti gitu ya. Berantung itu pake pedang. Karena aku menguasai banget saat itu. Tapi ternyata, ya enggak dong, Mba. Ini kan di Indonesia gitu. Rengganis. Rengganis, iya. Rengganis saat itu. Jadilah aku sama si Aat. Iya. Pada saat itu ya kita berantemnya tanpa alat. Iya. Itu. Tapi capek loh. Capek banget. Itu jam 4 pagi. Seharian loh gak kelar-kelar. Itu jam 4 pagi di pinggir pantai waktu itu. Aneh ya kamu seneng. Aku malah kalau dikasih scene action, aku harus ya kita berantemnya. Capek loh ini bisa keluar jam 4 pagi. Aduh saya, mana lu datang-datangan kontrak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kita sekarang belajar senyum ya. Oke, harus nih. Harus dong. Kok udah lulus. Nih aku ya. Oke. Pertama, kita harus apa? Pertama harus relax. Biasanya tuh orang itu, apa namanya ya, punya persepsi bahwa senyum itu harus selebar-lebarnya. Atau ada juga yang senyum hanya sedikit aja. Tapi sebenarnya kuncian mau selebar apapun, mulut dan lain sebagainya, kuncinya sebenarnya ada di mata. Karena mata itu adalah jendela hati. Oh, apa itu namanya? Smile. Smile. Smile with your eyes. Iya. Jadi maksudnya kalaupun kita gini, kamu bisa tebak gak? Aku lagi senyum atau gak? Senyum dong. Ini aku latihan waktu kemarin-pahun itu pakai masker. Oh, iya, iya, iya. Jadi gak harus ada masker yang ada gambar bibirnya kan. Kalau ketemu orang, eh, permisi ibu. Kalau kita, eh, permisi ibu. Yes. Aku jago banget gitu. Ya, entah matanya doang. Oke, oke. Jadi mata ya, mata ekspresi dulu. Matanya itu, jadi kita mau tampilin kesan hangat atau kesan kita sangat terbuka sama orang lain itu ya lewat mata sebenarnya. Lalu setelah itu, ya. Ya, sebenarnya kayak mirip-mirip orang pada mau latihan vokal ya, public speaking juga gitu. Lebih lentur, jadi gak ngunci. Karena kadang-kadang terlalu excited, bikin orang tuh jadi ngunci sininya gitu. Nah. Itu sebenarnya akan sangat berugikan untuk bentuk wajahnya. Jadi kelihatan... Emang bisa berubah bentuk wajahnya? Iya dong. Gitu. Kayak tarikan dagu, tarikan sudut senyum. Itu bisa main ketawa dia. Gak, bisa. Jariin aku. Aku gak lulus-lulus. Karena sampai sekarang aku gini, Kak, tarik sedikit dagunya. Gimana nariknya? Iya, bukan narik ke situ. Nariknya ke bawah. Gitu. Jadi memang buka dulu mulutnya, giginya. Nah, setelah matanya ramah, gitu ya, tarik. Sebenarnya senyum. Dan ini juga ada senyum yang kadang-kadang, apalagi kalau di kontes kecantikan ya, kadang-kadang, eh si ini jutek nih, gitu kan. Atau ngedifa, gitu. Karena gini, tidak semua orang itu punya garis bibir yang kalau res lagi dalam kondisi yang istirahat, dia itu rata, gitu. Kalau turun, biasanya kan kesannya jadi grumpy. Jadi orangnya itu gak bersahabat, gitu kan. Itu yang aku pelajari bahwa harus punya kesadaran. Jadi, kamu kan dulu pernah di kelas kita ya, di AWBC kan ngajarin untuk kelas mindfulness, kan. Harus mindful, gitu. Bahwa wajah kita, kita sedang bersahabat dengan diri kita dan orang lain. Jadi harus direfleksikan lewat tampilan ekspresi wajah kita, gitu. Mata yang hangat, terus senyum. Bukaan senyum juga tidak boleh terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar... Tidak juga, gitu. Jadi, karena bentuk... Pelan-pelan? Buka aja secukupnya, sampai kemudian kamu ngerasa ini udah relax ya. Dan lalu tarik dagu ke bawah. Buka sendiri. Nah, gigi tidak usah harus ketemu dengan gigi. Oh, enggak harus ketemu. Enggak, kayak nanti kayak caki, ya. Ya, enggak. Ya, relax aja. Ya. Nah, gitu. Lebih, 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 lebih relax lagi ya. Enggak usah mikirin miring atau enggak sih, gitu. Karena kita pengen senyum itu kan memang senatural mungkin dan sespontan mungkin. Yes. Sebenarnya di mata sih kuncinya. Nah, gitu. Kak Sofi sudah bisa. Tapi kalau senyum, ini suka mengerut. Enggak apa-apa dong. Itu kan garis ekspresi. Jadi, enggak harus kita latih supaya dia enggak mengerut, gitu. Enggak perlu kalau menurut aku, gitu. Karena, ya, enggak tahu ya. Tapi kalau orang bule itu kan biasanya juga lebih ekspresif, ya. Justru akan kelihatan personality kita itu lebih kelihatan hangat dan punya karisma, gitu. Kalau kita tuh senyumnya tuh enggak ada rasa takut untuk terlihat. Jelek, gitu. Oke. Sekarang coba, Pak Produser, ngitung. Satu, dua, tiga. Ini kamera Tika, ini kamera aku, ya. Oke. Ini jadi nanti biar pemirsa bisa latihan. Yang contohnya salah, yang contohnya benar. Oke, hitung, Pak. Ini dia. Cara senyum terbaik ala Al-WBG. Satu, dua, tiga. Halo, Kak Sofi. Halo, Artika. Nah. Apa kabar, Artika? Baik. Gitu ya? Ya, gitu dong. Udah, ikut AWBC. Udah, udah. Ya, ikut AWBC aja. Cari informasinya di Instagramnya. At Artika Wulandari. Oke. Gitu. Artika Wulandari. Nah, W-H-U gitu. Jadi, enggak cuma cara kita senyum ya. Untuk di grooming itu juga. Cara kita duduk. Jadi, ada Cambridge Cross, ada Duchessland, gitu juga diajarin. Kan biasa kalau lagi deep interview. Bede-beda ya? Iya. Oke. Sebelum kita mengakhir di pencakapan hari ini. Aku satu pertanyaan lagi yang cukup loser. Aku tuh kesel. Kalau orang tuh manggil aku tuh suka upah. Sofi, Sofi, lama-lama jadi Novi. Kenapa sih? Nama aku ke bukan Novi. Iya. Kenapa sih? Nginginnya Kartika, enggak? Kartika Sari. Jadi, aku sampai ngerasa aku nih apa aku cukup membranding sebuah Molen gitu ya. Saling enggak dibanding? Kartika. 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 Kan Artika. Novi Savita, kan? Nah, kan? Udah lah. Udah lah. Kalau orang terdekat udah tau lah aku kokom. Yang makannya sebasko. Udah lah ya. Oke. Terima kasih, Artika Sari. Salamnya, Salamnya, Kak Sofi. Wih, sudah mampir ke sini. Iya, terima kasih untuk sharing dengan kita dan membuka pemikiran kita lebih lagi soal hal-hal yang lebih deep dan lebih impactful yang bisa diwakili oleh sebuah pageant. Bahwa itu tidak hanya sebuah kontes cantik-cantikan, lomba gulus-gulusan, tinggi-tinggian, atau lenggak-lenggok dengan swimsuit gitu ya. Bahwa there's a human in there. Iya. Di mana dia itu akan membawa dampak untuk lebih banyak orang lagi karena justru dengan platform yang dia punya itu. Setuju. Kan? Begitu kan? Iya, iya. Sebuah kesimpulan yang sangat mewakili sekali, Kak Sofi. Terima kasih, Artika. Baiklah, kalau pemirsa. Sampai bertemu lagi di episode-episode Sofi Novi Talks yang lain. Jangan lupa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Jangan lupa, you are love. Like and subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.